Jadi hakikat kehidupan kita untuk ibadah. Bertutur saja ada aturannya supaya jadi ibadah. Kalau enggak ada ibadahnya, dibebaskan silahkan mau bicara apa saja. Mau memandang apa saja. Cuma karena memang hidup kita itu diatur untuk mengagungkan Allah, maka jangan sampai mata ini digunakan untuk memandang yang tidak mengandung unsur ketaatan kepada Allah. Orang yang ibadah melakukan semua perintah tadi untuk ibadah, itu namanya abdun. Jama'nya disebut dengan ibadun. Jadi lahir kita untuk ibadah, statusnya kemudian disebut dengan abdun, jama'nya disebut ibadun. Orang-orang yang mampu berlatih selama hidup, dan itulah esensi hidup kita. Orang-orang yang mampu berlatih selama hidup, melatih pikirannya, pandangannya, pendengarannya, lisannya, samping ujung kakinya, untuk beribadah kepada Allah. Maka disebut dengan ibad, lalu dilekatkan dengan sifat Allah yang membimbing kita dengan rahmatnya di dunia untuk menaatinya. Sifat Allah yang memberikan rahmat pada semua hamba di dunia, untuk mengenal dan menaatinya disebut rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Karena itu di dunia ini, kalau kita punya hajat supaya dimudahkan ibadahnya, pengen kerja supaya bisa zakat, pengen sehat supaya bisa tahajud. Jadi kalau minta itu sertakan ibadahnya, itu rumus cepat dikabulkannya doa. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 186. Wa'idha sa'alaka ibadi a'anni fa'inni qarib. Perhatikan. Ujibu da'watadda'i iza da'ani falias tajibu li. Itu rumusnya. Kalau ingin cepat dikabulkan doanya, maka respon semua seruan Allah itu untuk menaatinya. Jadi kalau minta sesuatu, jangan ditarik ke dunia saja. Akhiratnya ikutkan. Akhiratnya ikutkan. Antong kerja itu buat apa? Kalau cuma buat dapat uang, bangun rumah megah, punya kendaraan yang melimpah, jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun itu melakukan hal yang sama. Lantas apa bedanya iman Anda dengan yang belum beriman, yang membimbing Anda itu untuk bekerja. Kan pekerjaan kita itu dibimbing iman. Nih, manusia umum yang belum beriman dengan yang telah beriman, itu kerjanya dibedakan oleh Allah dengan nafas imannya. Kalau belum beriman, itu bahasa Qur'annya, khitwabnya masih menggunakan kata Nas. Al-Baqarah, ayat 168. Coba kalimatnya lihat. Lihat kalimatnya. Tapi kalau sudah beriman, berubah nanti panggilannya menjadi halalnya dibuang karena sudah ada imannya, payibnya dijamaahkan menjadi payibat. Karena hasil dari iman dan ibadahnya. Pindah ke Al-Baqarah, ayat 172. Ya ayyuhallathina amanu, kuluni tayyibati ma razaqnakum. Kenapa halalnya dibuang? Nggak perlu disebutkan lagi. Karena sudah ada iman. Imannya menuntun dia untuk selalu mencari yang halal. Jadi nggak mungkin antum punya iman, bekerja memikirkan yang haram itu mustahil. Alhamdulillah. Tidak mungkin orang beriman itu bekerja, mengerjakan yang haram itu mustahil. Karena punya iman. Karena itu tafsir Nabi-Nya jelas. لا يسرق المؤمن عندما يسرق فهو مؤمن. Tidak mungkin orang beriman itu mencuri korupsi. Ketika dia berniat tergerak, tergerak, terfikir untuk mencuri itu, masih ada iman dalam dirinya. Itu langsung penjelasan Nabi yang sangat dalam. Kembali, kalau ini kita latih dalam keseharian, kemudian melahirkan karakter, dan kita ingin memohon dimudahkan tarik urusan akhiratnya. Kerja buat apa? Ya Allah, pernah enggak berdoa begini? Mudahkan urusan saya dalam pekerjaan, supaya saya bisa menaatinmu dalam kehidupan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki dari hasil ikhtiarku, supaya aku bisa maksimal menaatinmu. Hamba ingin berzakat, Ya Allah. Hamba ingin berhaji, Ya Allah. Pernah enggak sertakan itu? Nah itu parameter keimanan di situ. Nah saat meminta, itu disertakanlah kalimat Rahman. Rahmat Allah yang menyertai aktivitas hamba untuk mampu mengenal dan menaatinya dalam ibadah. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat ke-110. Jika anda punya persoalan dalam kehidupan, punya hajat, doa. Bukan pasang status ya. Dan enggak usah pasang status doanya itu di media sosial, minta di aminkan. Aminkan ya. Minta, sebut nama Allah. Awin Ar-Rahman. Sebut nama Ar-Rahman. Sebut, Ya Ar-Rahman. Ya Allah, Ya Ar-Rahman. Irhamni fi basari. Ya Allah yang memberikan rahmat. Tolong rahmati aku dalam pandanganku. Ketika rahmat Allah turun dalam pandangan, dijaga nih dari perbuatan maksiat. Sampai ke nafsu. Karena itu ketika Nabi Yusuf dijaga oleh Allah, A.S. Dijaga oleh Allah, dari perbuatan yang potensi bisa melahirkan zina, itu turun kalimat rahmatnya. Quran surah ke-12 Yusuf, ayat ke-53. Wama ubermi'u nafsi innan nafsa la'amma'aratum bisu'illa ma'rahimahrabbi. Ada rahmat di situ. Nanti kalau sudah berlatih, doanya dibiasakan begitu, beraktifitasnya begitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka status ibadnya itu ditambahkan dengan hasil ikhtiarnya dengan sifat rahman. Maka menjadi ibadur rahman.